Intro Saya ingin menjelaskan tentang Perbedaan ring brake versus disc brake Dari segi Modulation And momentum Halo semuanya Ketemu lagi di episode kali ini Saya lagi santai di rumah hari minggu Ya seperti yang Sebelumnya saya Menjelaskan mengenai Ring brake versus disc brake Di part pertama yang Dari segi frame dan wheel set Nah kali ini Di part kedua saya ingin menjelaskan Tentang Perbedaan ring brake versus disc brake Dari segi modulation and momentum Momentum and modulation Nah kalau misalnya bagi orang awam Jangankan awam orang yang sudah pintar sepedaan pun Modulation itu apa lo nggak tahu Ya kan So what is modulation Ya Jadi Modulation itu Adalah Seberapa Itu ya Keras ya Anda dalam mengendalikan Pengereman ya Dengan jari Anda Atau dengan tangan Anda ya Jadi Semisal nanti Kalau misalnya Anda menekan brake Ya Itu Dengan jumlah Seberapa keras Atau seberapa Smooth Ya Nah Modulation ini juga plus minus Karena Ada orang yang suka dengan Low modulation Artinya low modulation itu Dia suka menekan keras Ya Dia kepingin Kepingin tahu feelnya Sekeras itu Dengan sekuat itu Pengeremannya Tapi ada orang yang Tidak Tidak suka Karena Mereka Hanya ingin Menekan dengan lembut Dan Berharap Sepedanya berhenti Itu High modulation Ya Disc brake Ya Nah Beberapa customer Yang datang ke toko Juga Plus minus ya Mereka juga punya opini Banyak mengenai Rim brake dan Disc brake Ada yang Mentah-mentah Tidak suka Disc brake Karena Tidak mau Karena Terlalu lembut Ya Masa Jariku cuma begini Saya sudah berhenti Saya tidak Bolak-balik Rasanya ke Ingin Terlempar ke depan Apalagi pas turunan itu Bahaya itu Kalau high modulation Kadang Saya juga merasakan Itu berkali-kali Sewaktu saya Solo ride ke Malang itu Ditanjakan yang Seribu kelok itu Ya Dimana turunan terus Dan jalannya Kadang agak Gak rata Sehingga saya menabrak Ground jalan Kemudian tangan saya Tidak sengaja Tersentuh Tersentuh di Tuas rem itu Akhirnya saya berkali-kali Merasa Breaknya Airnya Ter Aktivasi ya Sehingga saya Hampir terlempar ke depan ya Misalnya bahasa Jawa Jungkel gitu Wah itu bahaya sekali Sangat berbahaya Ya Itu tidak terjadi Kalau Anda memakai rim break yang Low modulation Karena Walaupun Tuasnya Anda Anda Sentuh gitu Dia gak akan berhenti ya Kecuali Anda memang teken Jadi Kalau misalnya Anda Mau pengereman yang Begitu kuat Ya Harus teken dengan kuat Nah itulah Feelingnya Ya Kebanyakan Siklis-siklis yang sudah Pengalaman sih Kepingin Seperti itu ya Jadi Jari tangannya itu Menekan sekeras Apa yang dia mau Sekeras apa Dia berhenti Begitu Tapi Mungkin beberapa Siklis yang masih Newbie-newbie yang new Dia kepengin Semuanya semut Dianggap bahwa Cycling itu Harus Ringan Dan sebagainya Dia kepengin yang Tuas yang lembut-lembut Begitu Anyway Itulah modulation Ya Ingat Itulah modulation Ini saya mau jelaskan Tentang modulation Lihat Tangan saya Ketika Ketika Ya saya Tekan Brakenya Sama sekali Hanya cukup Dengan jari Ya Ya Cukup dengan jari Sangat mulus sekali Ya Sehingga Misal 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 Nah Ya kan Nyaman sekali Ini Lihat Dengan satu jari pun Nah Itu ya Dengan satu jari Oke Itu modulation Nah Itu Lihat Ya Sangat gampang sekali Nah Gampang sekali Saya tidak perlu Menggunakan Tenaga Ya Ini namanya modulation Ya Jadi Nah Siapakah yang Menentukan Will set Untuk berhenti Ya dia Bukan tangan saya Jadi Walaupun Tangan saya Seperti ini Tidak ada pengaruhnya Di sini Tidak pengaruh Sama sekali Tidak ada Tidak ada Ya Yang Mempengaruhi Yaitu Mekanisme Hidrolis Yang di dalam Kita Tidak Tangan saya Tidak ada Kontrol Walaupun Saya tekan Sampai Pun Atau Saya tengkat Begini Samimawon Sama saja Modulation Hydraulic Disbrake Saya akan tunjukkan Modulation Untuk Rimbrake Ya Nah Ini adalah Contoh Untuk Rimbrake Ya Tapi Sangat tidak Fair ya Sebetulnya Karena ini Rimbrake Saya memakai Walaupun Ganti lever Tapi Merknya Cancreek Jadi Ini sebetulnya Adalah Cantilever Yang Sangat Luar biasa Kualitasnya Jadi di atas Rata-rata Jadi sebetulnya Modulationnya Ya juga Sangat High Modulation Walaupun Untuk Rimbrake Tapi Nah Ini Yang saya Mau Kasih Contoh Ya Bagaimana Sebetulnya Ubrake Atau Cantilever Brake Bone Modulationnya Itu High Modulation Jadi Anda Tidak Usah Khawatir Tentang High Modulation Low Modulation Ya Nah Ya Cuman Memang Ini Kualitasnya Bagus Jadi Modulationnya Sebetulnya Ya juga High Jadi Saya Juga Tidak Takut Sebetulnya Ya Tangan Saya Juga Tidak Menggunakan Tenaga Banyak Ya Untuk Stopping Power Jadi Siapa Bilang Rimbrake Juga Lemah Rimbrake Juga Kuat Ini Kuno Teknologi Yang Lebih Kuno Saya Juga Tidak Tau Mengapa Ini Sudah Hampir Punah Atau Mungkin Ini Karena Sistemnya Ada Di Sini Di Fork Sedangkan Tidak Mungkin Forknya Carbon Diberi Seperti Ini Jadi Dia Harus Ya Anyway Ini Sepeda Saya Yang Menggunakan Rimbrake Saya Suka Sekali Dengan Ya Pengeremanya Juga Luar Biasa Nah Ada Beberapa Foto Eh Beberapa Video Yang Akan Saya Masukkan Kedalam Cuplikan Ini Dimana Saya Akan Melihat Benar-benar Perbandingan Antara Rimbrake Dan Dishbrake Dan Kenapa Klaim Beberapa Orang Mengenai Dishbrake Yang Unggul Di Dalam Seki Seki Ini Tapi Ternyata Kenyataannya Juga Tidak Begitu Ya Mari Ini Lucunya Kemarin Malam Tour de France 2020 2020 Kemarin Malam Tour de France Dimana Saat Start Ya Ketika Start Itu Mereka Yang Memakai Dishbrake Hampir 90% Kayaknya Hampir Semua Karena Ini adalah Stage pertama Yang relatif Relatif Rolling Jadi Banyak Yang memakai Dishbrake Hampir Semua Dishbrakekan Alongside Fabian Roly Oke Hampir Semua Dishbrake Dan Ini Keadaannya Hujan Tapi Juga Ada yang Jatuh Crash Ya Julian Alaphilip Sendiri Dia Mengalami Dia Memakai Dishbrake Pavel Sivakov Yang Tadi Oke Jatuh Dan Kayaknya Hampir Banyak Yang Jatuh Sehingga Banyak Yang Berhenti Memakai Dishbrake Nah Ini Astana Mikir Angel Lopez Ayo Kita Lihat Lagi Bagaimana Jatuhnya Dia Sangat Dramatis Oke Jadi Bagaimana Oke Apakah Yes Sekali Lagi One Two Three Dier Oke Coba Dilihat Ini Bukan Hujan Tapi Setelah Hujan Sama-sama Bahasanya Tapi Kenyataannya Dishbrake pun Tidak Bisa Membantu Dia Crash Oke So What is Happening What's Going On Ya Masih Mestika Kita Merasa Bahwa Ya Ini Semua Dishbrake Ya Nah Ini Sudah 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 Kering Jadi Ya Sudah Tapi Kenyataannya Crash Crash Yang Seperti Itu Itu Sudah Tidak Lagi Bisa Kita Katakan Bahwa Dishbrake Unggul Ketika Turunan Basah Basah Ya Oke Seperti Yang Tadi Lihat Saya Juga Terkejut Sekali Di Tour de France Stage 1 Penggunaan Dishbrake Yang Begitu Banyak Tapi Juga Tidak Bisa Mencegah Banyak Crash Crash Tidak Sekali Tapi Banyak Hampir Berapa Itu Gara Gara Crash Itu Berapa Puluh Sehingga Di hari Pertama John Degen Cold Ridley Sudah Loto Sudah Tidak Bisa Melanjutkan Philipp Gilbey Kurang Kurang Top Apa Philipp Gilbey Yang Tahun Lalu Menang Paris Roubaix Dia Sudah Tidak Bisa Lagi Melanjutkan Besok Eh Atau Nanti Ya Karena Jatuh Ya Semuanya Memakai Dish Break Ya Jadi Argumen-argumen Bahwa Dish Break Itu Sangat Lebih aman Ketika Turunan Pada Saat Basah-basah Ya Pengalaman Saya Memakai Rim Break Asal Asal Bukan Karbon Bukan Karbon Wheel Yang Alloy Wheel Itu Saya Merasa Aman Aman Ya Oke Dari Segi Safety Ya Juga No Problem Ya Malah Saya Lebih Sedikit Mendengar Banyak Mendengar Kecelakaan Ketika Memakai Alloy Yang Banyak Kecelakaan Memakai Karbon Ya Karbon Rim Tapi Sekarang Teknologi Karbon Rim Ya Luar Biasa Ya Itu Saja Nah Disini Saya Ada Alat Peragam Mobil-mobilan Milik Anak Saya Ini Saya Mau Menjelaskan Tentang Yang Kedua Yaitu Momentum Ya Ini Adalah Mobil Yang Akan Saya Gunakan Untuk Disbreak Disbreak Saya Ini Ketiga Teman Saya Rimbreak 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 Oke Rimbreak 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 Sedangkan Saya Sendirian Disbreak Oke Nah Saya Akan Jelaskan Hal ini Sudah Terjadi Hampir Setiap Kali Saya Keluar Setiap Kali Saya Bertemu Dengan Orang Yang Rimbreak Dengan Catatan Bahwa Mereka Semua Levelnya Sama Loh ya Sama Level Ya Sama Level Sama Kuat Sama Level Sama Road Bike Sama Yaitu Carbon Road Bike Ya Ada Tiga Teman Saya Seperti Yang Di Video Madula Itu Juga Ya Billy Memakai Giant DCR Rimbreak Agnes Memakai Lift Rimbreak Terus Teman Teman Saya Yang Lain Rimbreak Hanya Saya Yang Memakai Disbreak Terus Pada Pada Grup Lain Juga Ada Beberapa Teman Saya Yang Memakai Semua Rimbreak Saya Yang Memakai Disbreak Oke Apa Yang Terjadi Ya Setiap Kali Saya Start Start Dari Stasioner Start Dush Teman Saya Akan Jalan Duluan Saya Ketinggalan Ya Ingat Setiap Kali Saya Start Bersama Teman Teman Saya Dush Teman Saya Sudah Disini Saya Masih Di Belakang Oke Ingat Ya Dush Teman Saya Sudah Sini Saya Di Belakang Saya Dengan Susah Payah Harus Mengejar Untuk Bersama Mereka Susah Payah Dan 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 Baru Saya Bisa Mengejar Mereka Setelah Sekitar 100 meter Bayangkan 100 meter Pertama Jalan Harap Disbrake Bisa Selevel Dengan Rimbrake Artinya Level Kita Sama Power Kita Sama Kekuatan Kita Sama Dengan Rimbrake Versus Disbrake Dush Ini yang terjadi Di labangan Sehingga Saya Harus Usah Payah Bekerja Untuk Tapi Kalau Sudah Jalan Artinya Sudah Jalan Itu kan Semua Tergantung Kecepatan Kan Kalau Kecepatannya Sama-sama 40 KPH Memang Kita Akan Bersamaan Tapi Setelah 40 KPH Dan Mereka Ingin Menambah Kecepatan Lagi Oke Sama-sama 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 40 KPH Ketika Mereka Ingin Berakselerasi Dush Saya Kalah Lagi Saya Susah Payah Lagi Untuk Mengejar Oke Kaya Lagi Start Pertama Dari 0 Kilometer Dush Saya Susah Payah Ketika Sama-sama Dengan Kilometer Yang Sama 40 Ketika Mereka Menambah Kecepatan Dush Saya Ketinggalan Lagi Nah Itulah Yang Terjadi Di Lapangan Setiap Kali Saya Berhadapan Dengan Orang-orang Ring Break Ya Kenapa Kok Begitu Ya Faktanya Simple Karena Mereka Yang memakai Ring Break Otomatis Will set Lebih ringan Daripada Saya Yang Ber Will set Dis Break Sudah Tidak Usah Didebat Alright Dengan Will set Yang Sama Will set Saya Pasti 100 150 Bahkan 300 Gram Total Depan Dan Belakang Lebih Berat Daripada Mereka Sudah Didebat Oke Karena Faktanya Dijalan Begitu Oke Faktanya Yang dijalan Begitu Nah Saya Bisa Menunjukkan Contoh Itu Ya Karena Saya Sudah Pengalaman Rimbrake Dan Dishbrake Sekarang Saya Sedang Memakai Dishbrake Di Giant TCR Advanced Pro Dish Saya Dan Sekarang Saya Sudah Menggunakannya 3000 Kilometer Jadi Saya Bisa Berani Memberikan Contoh Contoh Untuk Saya Berikan Share Kepada Anda Semua Sekali Lagi Momentum Ketika Saya Mau Start Yes Saya Ketinggalan Saya Harus Keluar Tenaga Ekstra Banyak Untuk Mengejar Mereka Tapi Kalau Kita Jalan Dengan Speed Yang Sama Ya Jelas Speed Yang Sama Fisika Kan Speed Yang Sama Ya Speed Yang Sama Ya Walaupun Sebetulnya Untuk Menjaga Speed Yang Sama Bersama Mereka Saya Pasti Mengeluarkan Tenaga Jauh Lebih Banyak Dari Mereka Jadi Mereka Lebih Fresh Sedangkan Saya Kakinya Sudah Merasa Cenut Cenut Terus Dan Ketika Sama Sama Speed Sudah 40 Mereka Menambah Misalnya Mau Berasal Di Dush Saya Kala Lagi Di Belakang Terus Rimbrik Unggul Dalam Momentum Ya Oleh Sebab Itulah Nanti Sore Atau Nanti Malam Ketika Tour de France Start Di stage Kedua Stage Gunung Lihat 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 Seberapa Yang Memilih Dish Break Dan Seberapa Yang Memilih Rim Break Ya Performa Jadi Untuk Performa Dimana Setiap Detik Bergantung Mereka Mengandalkan Rim Break Atau Dish Break Kita Tunggu Nanti Malam Oke Jadi Dua Poin Itulah Yang Saya Jelaskan Di Video Kali Ini Perbedaan Rim Break Versus Dish Break Dari Segi Modulation Dan Momentum Semoga Jau Lebih Paham Terima Guys Terima 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 Tunggu 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 Sino